Aina Abdul mohon maaf di atas persembahan yang keterlaluan pada anugerah juara lagu ke-34 Aina mohon maaf, TB3 Semak CMCF Dituduh keterlaluan dalam persembahan pada anugerah juara lagu EJL ke-34 pada minggu lalu Aina Abdul mendakwa gimmick darah yang menitis daripada gaun dipakainya adalah simbolik hati yang terluka Bukan menunjukkan aksi bunuh diri Aina yang mempertaruhkan lagu ciptaannya, Sumpah, mendakwa dia masih waras dan siuman Serta tidak terfikir untuk mengangkat isu negatif di pentas akhir acara anugerah berprestige Yang disiarkan secara langsung TB3 dari Aziata Arena, Bukit Jalil itu Saya memohon maaf jika mesej yang disampaikan di Salat Tafsir dan dianggap keterlaluan oleh segelintir pihak Bagaimanapun saya tidak boleh menghalang orang daripada bercakap Cuma saya ingin menegaskan persembahan itu bukan isu bunuh diri Darah itu hanyalah simbolik perasaan yang terluka Saya mengaku ada memukul dada tetapi itu adalah gaya persembahan saya yang biasa Namun di Salat Tafsir segelintir penonton Itu kata Aina pada sidang media sebaik berakhir anugerah juara lagu ke-34 pada minggu lalu Aina yang mendendangkan lagu ciptaannya yaitu Sumpah mencetuskan kontroversi apabila dikecam persatuan peduli mental Malaysia Miasa yang mendakwa gimmick itu keterlaluan apabila memaparkan konsep bunuh diri Mengikut kenyataan yang telah dikongsikan di Facebook Public Health Malaysia Persembahan Aina melanggar garis panduan laporan media Yang melerang sebarang bentuk adegan membunuh diri dengan menunjukkan cara dan kaeda menamatkan hayat Persembahan Aina juga dianggap memberikan mesej salah kepada penonton mengenai kekesalan dan kekecewaan dalam percintaan Sehingga perlu menambatkan riwayat dengan menikam dada Aina berkata pada mulanya dia merancang menggunakan setitik dua darah sebagai simbolik hati yang terhiris Namun bagi menjadikan persembahan lebih dramatik Kita gunakan lebih banyak darah tetapi tidak menyangka tindakan itu menimbulkan isu Saya akur dengan keputusan penyiar yang menyekat persembahan saya di akaun YouTube Bagi saya diberi peluang untuk berada dalam EJL34 adalah rahmat besar untuk kerjaya saya Itu kata Aina Sementara itu ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen media premier MPTN Johan Ishak berkata Pihaknya maklum mengenai gimmick darah dalam persembahan Aina Tetapi tidak menyangka kuantiti cecair digunakan terlalu banyak sehingga mengundang kontroversi Johan berkata lagi Pihaknya akan membuat semakan kode kandungan daripada forum kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia CMCF Untuk memastikan sama ada persembahan itu bercangga dengan penyiaran stasiun televisyen sebelum mengambil tindakan Sebelum menuding jari menyalakan mana-mana pihak Kami fikir penyelesaian terbaik adalah menyemak dengan CMCF terlebih dahulu Apakah persembahan Aina bercangga dengan kode kandungan penyiaran ataupun tidak Pihak produksi maklum mengenai konsep persembahan Aina yang menggunakan darah untuk memaparkan simbolik hati yang terluka Tetapi tidak menyangka ia digunakan dengan keterlaluan Sebagai program siaran langsung, sukar untuk kami mengawal apa yang dilakukan artis di pentas Perkara itu akan kami jelaskan kepada CMCF Buat masa ini, kami terpaksa menyekat persembahan Aina di Youtube supaya tidak menimbulkan pertikaian lagi Selepas keputusan semakan itu, barulah pihak stasiun membincangkan tindakan selanjutnya, itu katanya Selain persembahan Aina, persembahan drama band menerusi lagu drama juga disekat di akaun Youtube TV3 Kerana menyentuh isu sensitif berkaitan politik Biodata dan latar belakang Aina Abdul Aina Abdul merupakan antara penyanyi yang berjaya menjejakan kaki kepentas berprestij anugerah juara lagu ke-34 Menerusi pertaruhan single terbarunya, yaitu Sumpah Bakat kelahiran program Reality Mentor Legend ini terlebih dahulu meraih pelbagai pencapaian Termasuk menjuarai salah sebuah kategori di World Championship of Performing Arts 2014 yang berlangsung di Los Angeles Nama sebenar beliau ialah Nurul Aina binti Abdul Ghani Dikenali dengan nama pentasnya, yaitu Aina Abdul Beliau yang berusia 26 tahun berasal dari negeri sembilan Aina merupakan bekas penuntut sekolah menengah kebangsaan puteri Sebelum melanjutkan pengajian di Universiti UCSI di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bakatnya dikesan menerusi pertandingan reality nyanyian Mentor Legend 2014 Yang mengangkatnya sebagai naib juara di bawah bimbingan Mentor, yaitu Ella Beliau memulakan langkah dalam bidang seni suara menerusi single sulung berjudul Ini Yang Kau Mau? yang diterbitkan pada September 2015 Lain-lain lagu single yang telah dipopularkannya adalah seperti Sumpah, Ghost, Reminishing, Ribut Hati, dan Shadow Selain bergelar penyanyi yang memperjuangkan genre muzik pop Beliau juga bergiat aktif sebagai pelakon, komposer, dan penulis lirik Beliau juga pernah membintangi drama Rantaian Seindah Takdir Cinta Yang bersiaran di slot Akasia TV3 pada tahun 2016 Aina pernah merangkul kemenangan di World Championship of Performing Arts pada tahun 2014 di Los Angeles menerusi kategori Vokalis of the World Lain-lain pencapaian beliau ialah termasuk pernah menjuarai Golden Voice of MBP pada tahun 2012 Tempat kedua Bintang Idola Berita Harian pada tahun 2011 Dan bergelar Finalis Irama I Malaysia RTM pada tahun 2010 Dan Metro Idol 2010 Dan Bintang Remaja RTM Fakta menarik tentang diri Aina Abdul Beliau merupakan bekas pelajar jurusan muzik daripada sebuah kolej swasta Namanya antara yang berjaya membolosi top 5 kategori artis baru wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian Yang ke-32 pada tahun 2019 meskipun tidak membawa pulang trofi kemenangan Lagu yang berjudul Sumpah, single nyanyian dan ciptaannya yang mengangkat isu tekanan dan kemurungan Merupakan antara lagu yang melayakkan dirinya ke peringkat akhir anugerah juara lagu ke-34 pada baru-baru ini Sehingga kini beliau mempunyai lebih 50 buah lagu dalam simpanan Dan bersedia untuk berkongsi dengan mana-mana penyanyi yang berminat mendapatkan hikmatnya sebagai komposer Karianya mendapat sokongan penuh daripada klub peminat yang dinamakan sebagai Air Nation Laman Instagramnya iaitu Ad Aina Abdul Yang mana telah diikuti lebih daripada 130 ribu followers Baiklah, subscribe to Luntokok Terima kasih telah menonton!